Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kisah lingkup waktu Kisah ini terinspirasi peristiwa dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran serta membuka kesadaran Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah Demi menjaga privasi semua pihak segala kesamaan dengan kejadian semua Hanya kebetulan semata tonton sampai selesai Biar tidak ada kesalahpahaman sebelum cerita dimulai Saya mohon kepada semua penonton keikhlasan teman-teman Untuk subscribe dan like saya Doakan Anda sehat dan lapang rezeki Baiklah kita langsung saja mulai ceritanya Hiduplah seorang anak bernama Amir Amir adalah siswa kelas 6 di sekolah dasar Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu Semangatnya untuk belajar tak pernah padam Setiap hari, Amir selalu menjadi yang pertama datang ke sekolah Dan selalu duduk di barisan depan Dia punya impian besar Suatu hari ingin menjadi seorang penulis terkenal Namun, Amir punya satu kekurangan Ia tak memiliki peralatan sekolah yang memadai Pena yang ia gunakan untuk menulis sudah tua Tintanya sering macet Dan kadang membuat tulisan Amir menjadi berantakan Meskipun begitu, Amir tetap menggunakan pena itu Karena tak punya pilihan lain Suatu hari, gurunya, Pak Rahmat Memperhatikan pena tua yang digunakan Amir Pak Rahmat adalah guru yang sangat peduli pada murid-muridnya Ia dikenal ramah, sabar, dan selalu berusaha memberikan semangat kepada setiap anak didiknya Melihat keadaan Amir, ia merasa tersentuh Pak Rahmat tahu betul bahwa Amir adalah anak yang cerdas dan rajin Meski keluarganya hidup dalam keterbatasan Pada suatu pagi, sebelum memulai pelajaran Pak Rahmat memanggil Amir ke depan kelas Semua mata tertuju pada Amir yang dengan gugup melangkah ke depan Pak Rahmat tersenyum lembut dan berkata Amir, saya tahu kamu anak yang rajin dan selalu berusaha keras Saya juga tahu kamu punya impian besar untuk menjadi seorang penulis, bukan? Amir mengangguk pelan Matanya berbinar meskipun sedikit malu-malu Pak Rahmat melanjutkan Saya ingin kamu tahu bahwa impianmu itu adalah impian yang mulia Dan saya percaya, suatu hari nanti kamu akan bisa meraihnya Dari sakunya, Pak Rahmat mengeluarkan sebuah pena berwarna biru yang terlihat baru dan mengkilap Ini, Amir, katanya sambil memberikan pena itu kepada Amir Ini pena yang akan menjadi temanmu dalam menulis Saya berharap, pena ini bisa membantumu menulis banyak cerita Banyak pengalaman, dan banyak ilmu yang kamu pelajari Jadikan ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan impianmu Amir menerima pena itu dengan tangan gemetar Ia menatap pena biru di tangannya seolah-olah benda itu adalah harta paling berharga yang pernah ia miliki Hatinya dipenuhi rasa syukur dan haru Terima kasih, Pak, saya berjanji akan menggunakan pena ini dengan baik Kata Amir dengan suara lirih Sejak hari itu, pena biru pemberian Pak Rahmat menjadi teman setia Amir Setiap malam, sebelum tidur, Amir selalu menulis di buku tulisnya Ia menuliskan segala impian dan harapannya Menuliskan cerita-cerita yang ia dengar di kampungnya Dan menuliskan pelajaran yang ia dapatkan di sekolah Pena itu menjadi saksi dari perjuangan Amir untuk menggapai cita-citanya Waktu berlalu, Amir tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa Ia melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa yang ia dapatkan karena prestasi belajarnya Pena biru itu, meskipun sudah lama dan tintanya habis Tetap ia simpan sebagai kenang-kenangan dan sebagai pengingat akan dukungan dari guru yang telah percaya padanya sejak kecil Beberapa tahun kemudian, Amir berhasil menerbitkan buku pertamanya Di halaman pertama buku itu, Amir menuliskan sebuah dedikasi Untuk Pak Rahmat, guru yang memberiku lebih dari sekadar pena Guru yang memberiku kepercayaan dan harapan untuk bermimpi besar Cerita ini berakhir dengan Amir yang menjadi penulis seperti yang ia impikan Pena biru itu tetap tersimpan di meja kerjanya Sebagai simbol dari awal perjalanan hidupnya Dan sebagai pengingat bahwa dukungan kecil, seperti pemberian pena, dapat mengubah hidup seseorang Cerita ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun kebaikan yang diberikan Bisa memberi dampak besar pada kehidupan orang lain Seorang guru seperti Pak Rahmat mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal memberikan ilmu Tetapi juga memberi dorongan, harapan, dan kepercayaan kepada setiap murid Agar mereka bisa meraih impian mereka Seiring berjalannya waktu, nama Amir mulai dikenal luas Ia sering diundang ke berbagai acara untuk berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya Setiap kali diminta bercerita, Amir selalu menekankan satu hal penting Peran seorang guru dalam hidupnya yang sederhana, tapi sangat berarti Di setiap ceritanya, ia menyebutkan nama Pak Rahmat dan Pena Biru yang menjadi awal dari mimpinya Suatu ketika, Amir diundang ke sebuah acara di desa tempat ia dibesarkan Ia merasa bangga sekaligus terharu bisa kembali ke tempat yang dulu penuh kenangan Dalam acara tersebut, Amir diminta untuk memberikan motivasi kepada anak-anak desa yang memiliki impian besar seperti dirinya dahulu Saat tiba giliran Amir berbicara, ia tersenyum dan melihat wajah-wajah anak-anak yang duduk di hadapannya Mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa kecil Dulu, di desa ini, aku hanyalah seorang anak yang penuh impian namun minim kesempatan Tapi aku punya seorang guru yang percaya padaku dan memberiku Pena ini Amir mengeluarkan Pena Biru yang sudah usang tapi masih ia simpan dengan baik Dengan Pena ini, aku menuliskan mimpiku setiap hari Pena ini bukan sekadar alat tulis, ia adalah simbol dari kepercayaan yang diberikan guru kepadaku Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian Sebagian dari mereka mulai melihat bahwa mereka pun bisa memiliki mimpi besar Setelah pidato tersebut, Amir melihat seorang pria tua di antara para undangan Hatinya tersentak, itu Pak Rahmat, gurunya yang sudah menua tapi masih penuh semangat Amir segera menghampiri dan memeluknya rat Pak Rahmat, saya tak pernah lupa bagaimana Anda telah memberikan kepercayaan kepada saya Pena ini telah membawa saya sejauh ini, kata Amir dengan mata berkaca-kaca Pak Rahmat tersenyum, bangga melihat anak didiknya kini telah mencapai impiannya Amir, ingatlah bahwa bukan Pena ini yang membawamu ke sini Itu adalah kerja kerasmu dan keteguhan hatimu Pena ini hanyalah pengingat bahwa kita semua harus saling mendukung Sekecil apapun dukungan itu Amir tersenyum dan menyadari bahwa kehadiran Pak Rahmat di acara ini adalah momen yang tak ternilai Mereka duduk dan berbicara lama Mengenang masa-masa ketika Amir masih seorang anak kecil yang penuh mimpi Di akhir acara, Pak Rahmat memberikan Amir sebuah buku kecil dan berkata Gunakan buku ini untuk menulis lebih banyak cerita yang bisa menginspirasi generasi selanjutnya Bagi Amir, hari itu adalah momen yang menguatkan semangatnya untuk terus berkarya Ia sadar bahwa setiap kata yang ia tulis, setiap cerita yang ia bagikan Akan menjadi bentuk balasan bagi kebaikan Pak Rahmat dan sebagai cara untuk memberikan harapan Kepada anak-anak lain yang mungkin memiliki mimpi besar namun ragu untuk memulainya Dan begitulah, Amir melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai penulis Dengan pena biru dan kenangan tentang seorang guru yang selalu menemaninya Tahun demi tahun berlalu, dan nama Amir semakin dikenal sebagai penulis yang menginspirasi Bukunya dibaca oleh ribuan orang di berbagai pelosok negeri Banyak dari cerita yang ia tulis berkisah tentang kehidupan sederhana Perjuangan dalam keterbatasan Serta bagaimana kekuatan mimpi bisa mengubah hidup seseorang Namun, Amir tidak pernah melupakan akar dan awal mula mimpinya Ia sering berkunjung ke desa-desa terpencil Bertemu dengan anak-anak yang kurang beruntung Dan berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya Ia selalu membawa pena biru pemberian Pak Rahmat dalam setiap pertemuan Menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari hal-hal kecil Anak-anak yang mendengarnya terinspirasi Melihat bahwa mereka pun bisa menjadi seperti Amir jika terus berusaha Suatu hari, Amir mendapat kesempatan untuk mengisi acara di televisi nasional Dalam acara tersebut, ia kembali mengisahkan tentang Pak Rahmat dan pemberian pena biru itu Ceritanya begitu menyentuh hati penonton hingga banyak orang yang merasa terinspirasi Dan berterima kasih kepada guru-guru mereka Beberapa hari setelah acara tersebut, Amir menerima surat dari pemerintah Yang memberinya penghargaan atas dedikasinya dalam bidang literasi dan pendidikan Namun, bagi Amir, penghargaan terbesar adalah ketika ia kembali ke desanya Dan melihat perubahan nyata yang terjadi di sana Sekolah dasar tempat ia dulu belajar kini memiliki fasilitas yang lebih baik Dan anak-anak di sana semakin termotivasi untuk belajar Banyak dari mereka yang menyimpan pena sebagai simbol bahwa mereka juga ingin berjuang dan bermimpi besar Di suatu sore yang tenang, Amir kembali ke rumahnya di desa dan mengundang Pak Rahmat yang kini sudah pensiun Mereka duduk di beranda rumah, memandang hamparan sawah yang hijau Pak Rahmat menatap Amir dengan bangga dan berkata Amir, kamu telah menjadi sosok yang luar biasa Kamu berhasil menginspirasi banyak orang, lebih dari yang aku bayangkan Amir tersenyum dan meraih tangan gurunya Pak Rahmat, semua ini karena kebaikan dan kepercayaan yang Bapak berikan dulu Pena ini memang kecil, tapi kebaikan Bapak besar Saya ingin melakukan hal yang sama, memberikan kepercayaan kepada anak-anak yang membutuhkan Amir kemudian mendirikan sebuah yayasan pendidikan di desanya Yang memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu Dan menyediakan akses kepada buku serta alat tulis gratis Di pintu yayasan tersebut, terukir kalimat yang selalu diingat Amir Kepercayaan sekecil pena bisa menjadi langkah besar menuju impian Pak Rahmat dan Amir berdiri di depan yayasan itu Menatap anak-anak yang sedang belajar dan membaca dengan penuh semangat Pak Rahmat menepuk bahu Amir sambil berkata Kamu sudah mewujudkan impian yang lebih besar dari apa yang pernah kubayangkan Amir, pena ini benar-benar telah membawamu jauh Amir menatap Pak Rahmat dengan mata berbinar Dan saya akan terus melangkah, Pak, agar lebih banyak anak bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan Impian, harapan, dan kesempatan Semua ini karena seorang guru yang pernah percaya pada saya Mereka pun tersenyum Dan sore itu, di bawah langit senja Amir berjanji untuk terus berbagi dan membawa semangat Pak Rahmat dalam setiap langkah hidupnya Pena biru itu kini bukan hanya sekadar kenangan Tetapi juga lambang dari impian yang telah mengubah hidup banyak orang Beberapa tahun kemudian, yayasan yang Amir dirikan berkembang pesat Tidak hanya membantu anak-anak di desanya, tapi juga di berbagai desa lainnya Yayasan itu menyediakan kelas-kelas menulis, membaca, dan pelatihan keterampilan bagi para siswa Semakin banyak anak yang mendapat kesempatan untuk belajar, bermimpi, dan bercita-cita Tak peduli latar belakang mereka Amir juga mulai mengadakan lomba menulis tahunan yang menarik perhatian dari berbagai kalangan Pemenangnya bukan hanya mendapatkan hadiah Tetapi juga dibimbing langsung oleh Amir dan penulis lainnya Agar karya mereka bisa dipublikasikan Dalam setiap lomba, Amir selalu mengingatkan anak-anak bahwa menulis bukan sekadar mencatat kata-kata Tapi juga mewujudkan ide dan impian Suatu hari, seorang anak perempuan bernama Sari memenangkan lomba menulis itu Sari berasal dari desa yang jauh Anak dari keluarga petani yang sederhana Kisahnya tentang perjuangan ibunya yang membesarkannya seorang diri menyentuh hati Amir Sari berkata bahwa ia terinspirasi oleh cerita-cerita Amir dan ingin menjadi seorang penulis yang bisa mengubah kehidupan orang lain Persis seperti gurunya, Pak Rahmat, yang dulu mengubah hidup Amir Amir tersentuh oleh kata-kata Sari dan melihat secerca dirinya dalam anak itu Ia pun mengundang Sari ke kantornya di Yayasan Di sana, ia memberikan Sari sebuah pena khusus Sama seperti yang pernah ia terima dari Pak Rahmat dulu Sari, ini bukan sekadar pena Ini adalah simbol kepercayaan Percayalah pada mimpimu Teruslah menulis Dan jadikan impianmu kenyataan Sari menerima pena itu dengan penuh haru Seperti Amir dulu saat menerima pena biru dari gurunya Dengan mata berbinar, Sari berjanji akan menggunakannya untuk menulis cerita yang bisa menginspirasi orang lain Terutama mereka yang merasa tak memiliki kesempatan Amir menyadari bahwa siklus kebaikan ini terus berlanjut Sebuah pemberian kecil, seperti pena dari seorang guru Kini telah menciptakan rantai inspirasi yang tak terputus Setiap anak yang menerima dukungan dan kepercayaan dari yayasannya akan meneruskan semangat itu Seperti api yang menyala dan menerangi jalan bagi orang lain Pada akhirnya, Amir memahami bahwa hidupnya bukan hanya tentang menjadi penulis terkenal Lebih dari itu, ia menjadi jembatan bagi anak-anak yang memiliki mimpi Memberikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah Melalui yayasan, kisah, dan semangat yang diwariskan dari Pak Rahmat Amir terus menebar inspirasi, membawa harapan bagi generasi penerus Dan menjadi bukti nyata bahwa kebaikan sekecil apapun bisa berdampak besar Di suatu hari, Amir menatap pena biru yang kini tersimpan di rak bersama buku-buku karyanya Ia tersenyum dan bergumam dalam hati Terima kasih, Pak Rahmat Kebaikanmu telah mengubah hidupku Dan kini kebaikan itu hidup di hati banyak orang Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini Dukungan kalian sangat berarti bagi saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya